Intro Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara seorang ibu rumah tangga ditemukan bersimba darah di pekarangan tidak jauh dari rumahnya di bangkalan Terdapat luka akibat senjata tajam di bagian leher dan bagian perut sehingga kuat dugaan korban dibunuh Hotimah 35 tahun ibu rumah tangga warga desa Karangduek Kecamatan Arusbaya Kabupaten Bangkalan Ditemukan tewas mengenaskan di tanah pekarangan dekat rumahnya Senin pagi Kondisi korban bersimba darah dengan sejumlah luka di sekejur tubuhnya Jasad Hotimah pertama ditemukan oleh ibunya yang hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh Keluarga korban kemudian melaporkan dugaan pembunuhan ini ke polisi Polisi yang datang ke lokasi kemudian menggelar olah tempat kejadian berkara dan memeriksa jasad korban Menurut tim dokter forensik ditemukan luka-luka di bagian leher dan perut Hotimah Diduga akibat senjata tajam Lukanya bekas senjata apa? Luka senjata tajam Kira-kira sudah berapa jam kondisi malam? Lebih 4 sampai 6 jam Sebelum ditemukan itu Ya sampai sini Jadi kita tunggu Tapi keluarga tidak keluarga sudah setuju kita lakukan ketopsi Ini yang penting kita lakukan Kaporres Bangkalan AKBP Febri Isnan Jaya masih menelidiki kasus ini Polisi masih memeriksa 6 saksi termasuk suami korban Kejadian tadi awalnya ibu korban yang mengetahui awal bahwa anaknya memang ditemukan di sawah itu Yaitu melapor ke polisi Datang langsung oleh PKB Dan sampai saat ini sudah di lakukan pemeriksaan sebanyak 6 orang saksi Termasuk salah satunya suami, ibu dan anaknya Dan sekarang sudah masih dalam tahap penyelidikan Motifnya masih kami belajari Sebenarnya bahwa karena masih kita sambil merisa-saik saksi Selanjutnya jasad korban dibawa ke kamar mayat RSUD Sarifah Ambani Bangkalan untuk diatopsi Salina Wali melaporkan dari Bangkalan Saudara operasi Sikat Semeru yang digelar jajaran kepolisian Polrestabes Surabaya Selama 12 hari Berhasil meringkus 100 pelaku tindak kejahatan Khususnya pencurian yang kerap meresahkan warga Surabaya Sebanyak 100 pelaku kejahatan khususnya pencurian ini Digelandang di kantor Polrestabes Surabaya Tersangka ini ditangkap dari hasil operasi Sikat Semeru Yang digelar di kota Surabaya selama 12 hari Oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya bersama Polsek Jajaran Menurut Kombes Pasma Royce Kapolres Surabaya Operasi difokuskan pada upaya menekan kasus pencurian Seperti curanmor, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan Satreskrim Polrestabes Surabaya beserta satuan operasional lain didukung Fungsi samabta, fungti intelijen, dan juga dengan Polsek Jajaran Melaksanakan kegiatan operasi dengan sasaran curas, curat, dan curanmor Dimana seperti kita ketahui bahwa di kota Surabaya ini Tingkat kejadian 3C cukup menjadi perhatian kita bersama, khususnya masyarakat Berangkat dari hal tersebut, maka kami Polrestabes Surabaya berkomitmen Untuk bisa menciptakan rasa aman dan nyaman dari gangguan kaptimas Khususnya dari para pelaku kejahatan meliputi dari curas, curat, dan curanmor Polisi menyita sebanyak 65 unit sepeda motor hasil curian, 60 ponsel, dan 1 unit laptop Serta beberapa barang bukti lain Selamat Riyadi, melaporkan dari Surabaya Saudara pencuri burung di Jember nyaris jadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya Ironisnya pelaku tak beraksi seorang diri, melainkan bersama sang istri Yang kabur begitu aksi suaminya tepergok warga Warga berumahan Gunung Batu, kecamatan Sumber Sari Jember Menangkap Hawi karena tepergok hendak mencuri seekor burung berkicau Beruntung pelaku warga desa Lembengan, kecamatan Ledok Ombo, Jember Itu tak sampai jadi bulan-bulanan warga sebab langsung dibawa oleh polisi Dalam pemeriksaan terungkap jika pencurian pada Sabtu petang itu Tidak dilakukannya seorang diri, melainkan dibantu oleh Rofiko, istrinya Sang istri bertugas menunggu di motor saat Hawi masuk ke rumah korban Akan tetapi Rofiko memilih kabur saat mengetahui aksi suaminya dipergoki warga Dari hasil kita didiki semua dengan warga itu Ternyata kelihatannya pencuri ini tidak sendiri Ada teman karena apa WA-nya, chattingnya itu bahwa dia mengatakan sudah masuk ke sasaran Nah mungkin ada yang menunggu karena sudah apesnya si pencuri Akhirnya mungkin temannya lari juga, tidak bisa masuk ke sini Dalam rekaman kamera pengawas, Pak Suti tersebut beberapa hari sebelumnya Juga mencuri seekor burung di wilayah kejamatan Sumber Sari Hasil pemeriksaan polisi, pelaku, dan istrinya Mengaku sudah empat kali mencuri burung berkicau Yang harganya mencapai jutaan rupiah Pelaku bisa ketahui telah melakukan pencurian di berapa tempat Untuk di Sumber Sari ada dua tempat Kemudian di wilayah Kalimates termasuk juga Patrang Untuk dugaan sementara pada saat yang kita tangani ini Pelaku kebetulan beraksinya sendiri Tapi di tempat lain bahkan ada yang terekam CCTV Bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian bersama yang diakui istrinya Yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut Polisi kini masih memburu istri pelaku yang kabur Tomi Iskandar melaporkan dari Jember Saudara komplotan pencuri barang elektronik di sebuah toko Di kecamatan Camplong, Sampang, di Ringkus Polisi Anggota komplotan yang diantaranya warga sekitar toko Berhasil diringkus karena sempat terekam kamera pengawas Tersangka pencurian berinisial AI, RZ, dan BR Warga kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang RZ dan BR diringkus setelah polisi membekuk AI Yang terekam kamera pengawas CCTV Pemilik toko mengenali AI karena juga warga sekitar toko Pencurian bermula saat AI masuk ke sebuah toko elektronik Pada malam hari dan mencari uang Saat menggunakan senter, pencuri sadar ada kamera CCTV Sehingga berusaha menutupinya dengan kain Komplotan pencuri ini membawa kabur uang tunai Satu juta rupiah dan sejumlah barang elektronik AI bertugas sebagai eksekutor sementara RZ dan BR Membantu membawa hasil jarahan Sejauh mana nanti keterlibatannya mereka Menjelas mereka diamkan oleh masyarakat Berdasarkan salah satu mungkin yang sudah ketangkap dahulu Mereka akan menyebutkan ke orang Tentang keterlibatan masing-masing orang itu Nanti menunggu hasil pemeriksaan dari teman-teman penyidik Nanti akan kita informasikan lebih lanjut Sementara ini yang diamkan ketiga orang Dengan inisial R, A, A, dan B Mereka satu desa Artinya masih tidak jauh dari tempat kejadian berkara Ketiganya diancam pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Salina Wali melaporkan dari Sampang Hajatan kehitan 3 ekor kucing Dimeriahkan hiburan rakyat Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!